Bo dan masyarakat Guiyue ini salah satunya berada di pegunungan Buyi. Di sini terdapat beberapa makam yang telah berusia lebih dari 3.500 tahun. Berikutnya adalah Makam Crossbone Graveyard di London, Inggris. Masyarakat setempat menyebutnya dengan makam para wanita lajang, yaitu sebutan halus untuk para wanita Tuna Susila. Sebutan ini diberikan karena pada zaman pertengahan banyak jasad para PSK di London yang dikuburkan di sini. Di tempat pemakaman ini kita akan menemukan banyak pita warna-warni, puisi, bunga, bulu hewan, foto, hingga stocking yang menghiasi pagar pemakaman. Menurut sejarawan Inggris John Stowe, pada tahun 1603, jika para wanita Tuna Susila tersebut meninggal, jenazahnya ditolak di pemakaman biasa. Sehingga dibangunlah tempat pemakaman khusus bagi para wanita Tuna Susila ini. Pada tahun 1769, makam ini menjadi tempat pemakaman bagi kaum miskin. Dan hingga saat ini diperkirakan sudah lebih dari 15.000 jenazah yang dikuburkan di tempat pemakaman ini. Pada tahun 2000 lalu, seorang arkeolog Cina berhasil menemukan makam di tengah gurun pasir Tibet, tepatnya di kota Xinjiang, Cina. Yang sungguh luar biasa adalah jasad-jasad yang terkubur di situ merupakan jasad penduduk setempat yang sudah meninggal 4.000 tahun yang lalu. Namun tubuhnya tetap terpelihara. Hal itu dikarenakan keringnya udara. Bentuk dari makam ini cukup aneh, yaitu menyerupai kapal terbalik di hiasi batu nisan yang berdiri. Bentuk itu menunjukkan harapan untuk mendapat rahmat dewa di akhirat. Dan simbol-simbol yang ada menandakan kesenangan. Sayangnya tidak ada nama ataupun identitas di pemakaman ini. Tetapi dari jasad-jasad yang masih utuh diketahui, beberapa di antaranya berambut coklat dan berhidung manco. Jasad yang berada di pemakaman sungai kecil ini salah satunya merupakan jasad tertua yang ditemukan di dataran rendah Tarim. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan Beijing University, salah satu jasadnya ada yang berusia hampir 4.000 tahun. Makam yang satu ini cukup berbeda dengan makam-makam pada umumnya. Berada di desa Dargov, Oswetya Utara, Rusia, tempat ini dikenal sebagai makam kota orang mati. Di tempat pemakaman ini terdapat 100 batu nisan dan juga sejumlah rumah batu yang konon sengaja dibangun layaknya sebuah rumah untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Namun yang cukup aneh, di dalam rumah batu tersebut terdapat jasad tubuh manusia yang termumifikasi, yang disertai dengan pakaian lengkap dan juga barang-barang kesayangan almarhum ketika masih hidup. Menurut sejumlah kabar yang beredar, konon pada abad ke-18, daerah Oswetya terserang wabah penyakit yang mematikan. Dan para anggota yang terkena wabah tersebut harus dikarantina dengan dibuat bangunan khusus. Konon bangunan itu dirancang agar orang yang tertular penyakit tersebut tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa melihat melalui lubang kecil yang berfungsi untuk tempat memasukkan makanan. Sehingga yang terjadi adalah tentu saja kematian secara perlahan di mana orang yang sakit tersebut tidak mendapatkan pertolongan. Jika biasanya sebuah makam atau kuburan identik dengan segala sesuatu yang mengungkapkan kedukaan atau kesedihan, hal berbeda justru ditunjukkan sebuah makam yang terdapat di desa Saponta. Di perbatasan antara Rumania dan Ukraina. Komplek pemakaman ini disebut Makameri atau Basil Cemetery, yang berarti suka cita. Setiap batu nisannya dipahat warna-warni yang menggambarkan kehidupan mendiang sebelum meninggal. Warna-warna yang ada di batu nisan tersebut memiliki arti sendiri-sendiri. Kuning berarti kesuburan. Merah berarti gairah atau semangat. Hijau untuk kehidupan. Dan hitam berarti kematian. Selain warna, pemakaman ini juga terdiri dari lukisan pahat beserta kata-kata mutiara milik mendiang. Ide menciptakan pahatan nisan warna-warni ini diciptakan oleh seorang tukang kayu bernama Stenlon Patras, yang terinspirasi dari sebuah pesta pemakaman di Rumania. Kini kompleks pemakaman ini menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi para turis, dan keberadaannya dijadikan badan dunia untuk budaya UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Beralih ke makam teraneh berikutnya, yaitu Makam Mafia, atau disebut dengan Shiro Koroshenko, yang berada di kota Yekaterinburg, Rusia. Sebuah kompleks pemakaman yang diperuntukkan khusus bagi para anggota atau bos mafia. Sejak tahun 1990, kota ini dikenal sebagai salah satu kota kejahatan di negara tersebut. Hal itu dikarenakan banyaknya pemimpin dan anggota mafia yang tinggal di daerah tersebut. Makam Mafia merupakan sebuah tempat pemakaman mahal, di mana di tempat ini, nisan-nisannya dihiasi dengan marmer hitam dan batu-batu berharga. Bukan hanya itu saja, di makam ini juga terdapat laser yang dapat menyinarkan sebuah gambar dan bangunan makam granit yang cukup mewah. Namun anehnya, setiap makam di atas nisan akan disebutkan keahlian atau spesialisasi dari sang mendiang semasa hidupnya, seperti ahli dalam menggunakan pisau atau ahli dalam menembak. Makam Jembatan Menuju Surga Makam Jembatan Menuju Surga adalah salah satu makam unik milik suku Indian X-Caret Young yang berada di kompleks X-Caret Nature and Cultural Park, Meksiko. Struktur pembangunan makam ini dibuat berdasarkan kalender Gregorian yang mensimulasikan sebuah bukit dengan tujuh tingkat yang mewakili hari dalam seminggu, 365 kuburan berwarna-warni yang mewakili hari dalam setahun, dan 52 anak tangga yang berada di gerbang utama yang mewakili jumlah minggu dalam setahun. Makam yang resmi dibuka pada tanggal 1 November 2005 ini masing-masing memiliki desain dan bahan konstruksi yang berbeda-beda. Ada yang menyerupai sebuah bangunan katedral, ada yang menyerupai replika sofa, tempat tidur, dan lain-lainnya. Pemirsa itulah tujuh makam teraneh di dunia versi on the spot.